Jelang Natal dan Tahun Baru pemisah ribuan botol miras setar ribuan KTP elektronik yang rusak dimustahkan. Pemusahaan ribuan botol minuman keras tersebut dari berbagai merek merupakan hasil cipta kondisi sejak 2 bulan yang lalu. Pusai melaksanakan gelar pasukan operasi Lili Nodaya 2018 Sabtu Siang di lapangan Prawata Sari Cianjur, Jejaran Kepolisian Resort Cianjur bersama TNI dan Unsur Muspida Kabupaten Cianjur melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras berbagai merek dari hasil cipta kondisi sejak 2 bulan yang lalu. Dengan menggunakan alat berat ribuan botol berbagai merek dimusnahkan. Selain miras, sebanyak 6.142 keping KTP elektronik yang rusak setelah cetak, invalid, dan pergantian elemen data dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan KTP elektronik ini untuk mengantisipasi dari orang yang tidak bertanggung jawab terlebih menjelang pemilu 2019. Adanya KTP yang invalid ataupun salah cetak atau salah nama, salah alamat, dan sebagainya yang tidak bisa digunakan. Ini mengantisipasi adanya pemilih gelap. Jadi kalau kita sudah memusnahkan ini, sudah tidak ada lagi kemungkinan orang-orang yang memanfaatkan KTP-KTP yang invalid ini. Pemusnahan ribuan botol miras dan KTP elektronik sebagai upaya pihak kepolisian, TNI, serta unsur muspida dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.